Poin yang kedua adalah, apakah kita masih berpegang pada nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan? Jadi seberapa erat kita memegang atau hidup berdasarkan nilai-nilai daripada firman Tuhan, semakin besar Tuhan akan mempercayakan kita. Semakin besar Tuhan percayakan kita, semakin besar Tuhan akan memberkati kita. Kalau Tuhan berkati kita, pasti orang sekitar kita ikuti berkati. Rohaninya, jasmaninya, keuangannya, hubungannya, semuanya diberkati. Nilai itu gini, apa yang paling penting dari hidup saudara? Itu yang disebut nilai, itu yang menentukan nanti reaksi kita menyikapi suatu keadaan. Kalau saudara sudah pegang nilai yang gampang apa? Jujur. Nilai kejujuran, integritas. Walaupun punya kesempatan untuk maling, walaupun punya kesempatan untuk nipu. Kalau kita pegang nilai integritas, itu jujur ini, kita dengan mudah berkata, Pak, tidak. Dampaknya apa? Tuhan akan percayakan kita lebih.